Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B yang sama Yubedi SPD MPD yang akan melakukan bab dua semoga masih semangat tentang sel tumbuhan dan sel hewan ini KOPT di jasar 3.2 dan 4.2 untuk sel hewan dan sel tumbuhan di tonton video ini sampai selesai sebagai materi pelajaran sebagai pengetahuan informasi agar tidak gagal paham dan semoga bersemangat dan support dengan menekan tombol like subscribe dan komen gitu ya di Ahmad Yubedi dan juga banyak sekali konten yang lainnya Oke sambil belajar konten sambil berbagi ilmu semoga kemarin Oke kita mulai sel tumbuhan dan sel hewan sel merupakan unit kecil yang menyusun tubuh jadi di tubuh kita semua itu berhubungan bahkan miliar sel dan saling bekerja sama saling membawa membawa untuk kehidupan proses kehidupan malah hidup menyusun malah hidup dan tempat terjadinya fungsi kehidupan jadi ya saya merupakan unit kecil yang mampu menyusun tubuh malah hidup dan tempat terjadinya fungsi hidup kehidupan tadi ada dua sel yang pertama adalah unicellular atau satu sel yang adalah multicellular banyak sel dibagi lagi menjadi dua lagi prokaryotik dan eukaryotik kalau prokaryotik itu sel yang tidak mempunyai membran inti sebutnya bakteri kalau eukaryotik sel yang memiliki membran inti tumbuhan dan hewan tingkat tinggi sel eukaryotik atau eukaryotik sekarang kalau prokaryotik itu ukurannya 1 sampai 10 milimikron kalau eukaryotik 10-100 milimikron besar selnya terus sekarang tentang teori sel-teori sel diperlukan pertama kali oleh seorang ilmuwan Belanda bernama robert hub yang melihat kamar kosong mirip sel dia meneliti dengan mikroskop selananya meliti jaringan gabus pada singkom atau marihot Utilisima atau ada mengatakan jendal ada mengatakan pohung putin sebagai singkong ya itu ternyata ada ruang kosong-kuang kosong-kosong-kosong dia membayangkan seperti ruangan sel makanya memulai namanya sel yang kedua ilmuwan dari Jerman yaitu Matthias Kleden dan Theodor Sekawan itu 1818 bukan teori kamar kosong yang dilihat tadi ternyata melainkan berisi cairan sitoplasma atau ini teori sel pertama jadi tidak terlalu kosong kutak-kutak itu enggak tapi ternyata ada cairan sel di dalamnya itu namanya cairan sitoplasma yang berarti teori sel sel merupakan dia berpendapat sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada mahluk hidup ya sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada mahluk hidup jadi dari sel yang dilakukan oleh ilmuwan Jerman untuk melihatnya aja untuk melihat sel ini diperlukan mikroskop elektron kalau mikroskop banyak-banyak cahaya yang sampai bercerai 1000 kali 10x100 itu itu hanya bisa melihat jaringannya berbentuk sel 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 itu ya kata-kataan paving gitu tuh tuh nanti kalau misalnya dikasih yudium atau apa nanti ada ada kromoplas pada apa namanya wortel misalnya ada klorofilnya dan sebagainya itu ada tapi harus ada cairannya oke sekarang persamaan sel lewat dan sel tumbuhan persamaannya mereka mempunyai membran plasma mempunyai inti sel mempunyai sitoplasma sitoskelistor ribusum reticulum endoplasma padang golgi lisosum dan pereksisum itu persamaannya ya jadi persamaannya itu satu membran plasma membran plasma itu batas antara sel yang hidup dan lingkungannya penyusunnya adalah lipid protein karbohidrat itu penyusunnya terus osmosis disitu terjadi proses osmosis jadi proses osmosis yaitu perpindahan pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi atau hipotonik ke konsentrasi pelarut rendah atau hipertonik kebalikan dengan difusi kalau difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik Oke itu adalah membran sel yang kedua adalah inti sel paling mencolok nah paling besar paling besar apalagi pada saat pembelahan ini paling fungsinya paling utama fungsi adalah mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel yang kedua menyimpan informasi genetik gen dalam bentuk DNA dari genetik kita itu kita tuh mesti milih dengan bapak-ibunya kalau enggak dengan bapaknya atau dua-duanya berkolaborasi saling mempengaruhi kalau ibunya bapaknya enggak karena mereka mungkin sama simbahnya misalnya tinggi badan warna kulit bentuk muka dan sebagainya Oke ya kalau sifat beda lagi lah sifat itu biar itu atau kalau dipindah lingkungannya sangat beda dengan lingkungan bapak-ibunya dulu akan berbeda tapi bentuk aja akan agak milik-milik ya oke yang ketiga mengatur ekspresi gen dimulai menjalankan hari-akhir ini nanti ekspresinya seperti apa kita tuh akan seperti apa ya saat telah pembuahan antara seklamin jantar hermen betina ovum sama spermatu bersatu jadi embryo nanti akan mengekspresikan kita seperti apa kulitnya seperti apa rambutnya matanya seperti apa lain sebagainya ekspresi selain ditentukan lingkungan misalnya lahir di Jawa lahir di Papua sama-sama ibu misalnya ibunya sama itu lahirnya di tempat berbeda nanti dalam perkembangannya nanti akan mempengaruhi beberapa sifat fisik yang kelihatan yang dapat tempat terjadinya sitoplasma atau cairan sel atau matrik membran plasma di luar nukleus fungsi sitoplasma adalah tempat terjadinya metabolisme sitosilik atau glikolisis yang kedua tempat menyimpan lihat kimia yang ketiga fasilitator agar organel sel bisa bergerak itu fungsi dari sitoplasma atau cairan sel yang keempat adalah sitos kereton atau rangka sel fungsinya apa menyokong stabilitas bentuk sel mengatur gerakan sel misal pada amoeba pengatur gerakan kromosom karena kutub pada saat pembelahan itu fungsi sitos kereton atau rangka sel ada rangkanya Pak ya ada rangka rangka untuk sel yang kelima dari bosom putrian kecil nukleoprotein yang tersebar di dalam sitoplasma fungsinya adalah berlangsungnya sintesis protein itu fungsi dari bosom retiklum noplasma kantong pipih atau tabung dua lapis yang meluas dan menutupi sebagian sitoplasma ada dua sitoplasma ada retiklum endoplasma kasar yang ada ribosomnya ada retiklum retiklum endoplasma halus yang tidak ada apa namanya tidak ada ribosomnya fungsinya akan berbeda yang halus untuk lipid yang kasar untuk proteksi yang ketujuh adalah badan golgi kantong yang berfungsi proses memproses protein dan molekul lainnya ini ada badan golgi ada pada sel sel sekretori contohnya pada kelenjar pencernaan kelenjar pankreas kelenjar air ludah dan kelenjar air mata yang bisa dikeluarkan ya sekretori dikeluarkan yang misalnya lisosom misalnya vesikal membran berkantung yang mengandung enzim hidrolitik hidrolitik ya fungsinya untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel sel asing kalau ada yang masih masuk ke kita itu dicari dengan lisosom oke seperti itu itu adalah organ-organ sel yang ada di tumba lewan yang ternyata peroxisum berisi enzim oksidaktif dan katalaser yang adalah mitokondria organ bermembran rangkap yang sangat penting untuk metabolisme energi di dalam sel jadi kalau kita kekuat itu berarti minta bentuknya kita kebesar-besar contoh seorang sprinter yang bisa lari dalam waktu 9 detik mencapai 100 meter ujian bot dari jamaikanya atau siapa itu yang tercepat itu itu mungkin yang dalam selnya itu mitonya besar-besar karena bisa mempush push the limit kemampuan dan terbaiknya untuk memproduksi energi di dalam sel sehingga ekspresinya tubuhnya menjadi sangat kuat yang misalnya perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan itu ada empat perbedaan sel tumbuhan itu memiliki dinding sel sementara sel hewan tidak memiliki sel tumbuhan memiliki vakula ukuran besar untuk sel hewan vakulanya ukuran kecil memiliki plastida kalau sel hewan tidak memiliki plastida itu adalah bisa berbentuk kloroplas kromoplas maupun leukoplas kalau kloroplas itu hijau kalau kromoplas itu jingga iya jingga nya orange kalau leukoplas itu bentuknya putih daripada kentang dan apa namanya singkron sebagainya tidak memiliki sentrial untuk tumbuhan hewan memiliki sentrial itu adalah perbedaannya sekarang perbedaannya satu dinding sel tidak ada pada tumbuhan dan tidak ada pada hewan satu bahan penyusun dinding sel itu zat kayu atau yaitu zat selulosa yang tersusun dari glukosa pektin hemisulosa dan juga glikoprotein itu adalah cinding sel pada tumbuhan yang tidak dimiliki oleh hewan yang bahwa vakulanya besar organel bermembran yang berisi cairan vakulah tak ada pada hewan tetepan tapi yang lebih dari pada tumbuhan yang ketiga plastidak ada tumbuhan ada kloroplas hijau kromoplas kuning atau jingga leukoplas tidak terwarna semoga ini adalah teorinya semoga bisa praktek seperti apa bentuk selnya itu kan seperti itu oke kalau sel tumbuhan nanti sel itu adat ini seperti ini ini sel hewan apa ya ini sel hewan ini selnya bentuknya seperti ini ini sel hewan kalau sel tumbuhan bentuknya seperti ini ini sel sel hewan nah ini sel hewan ini sel tumbuhan ya sel tumbuhan nah perbedaannya tadi ini jadi kalau sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel vakulanya besar nah terus apalagi memiliki leukoplas satu daun ada kloroplasnya karena kloroplas nah ini ada kloroplasnya nih kloroplas jadi jauh kalau hewan tidak ada kecuali eugenia yaitu punya ya satu hewan yang bisa mencernak makanan sendiri jairah centriol hewan yang ada kalau centriol itu hewan berarti yang ada begitu itu adalah perbedaan antara sel dan tumbuhan dan semua punya jairah struktur fungsional dan terkecil yang untuk kehidupan namanya sel jadi seperti itu lupa kalau ada sel kanker sel kanker itu sel yang diluar kendali kita karena mungkin genetik atau zat-zat yang kita makan tuh mempengaruhi cara mempengaruhi inti sel untuk mengontrol sel tersebut sehingga sel itu sembarangan karena harusnya karena itu misalnya ada apa si inti selnya mengandalkan sel ini harus rusak air rusak itu sel ini harus ganti sel ini harus reparasi itu harus mengikuti inti sel tapi ini diluar kendali liar ya jadi sehingga jadi ada sel kanker kanker nanti kanker banyak kanker darah kanker hutan harus pakai sel-sel yang tidak ngalut aturan oke seperti itu semoga bermanfaat ini pesannya nanti kalau bisa praktek-praktek oleh kami bergabung di lab itu seperti kalaupun tidak saya pakai yang membuatkan simulasi tentang praktek di lab seperti itu semoga bermanfaat semoga menginspirasi jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya biar Pak P semangat untuk berbagi ilmu semangat berbagi ilmu agar semangat ya di masa apapun itu tetap semangat agar apa agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat ilmu yang untuk kesuksesan masa depan dan ilmu-ilmu yang bisa ditularkan kepada orang lain seperti itu see you next time semoga bermanfaat semangat inspirasi sekali lagi tekan tombol loncengnya bisa like dan tombol loncengnya untuk mengikuti notifikasi untuk bermanfaat semangat terakhir selanjutnya see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.